Assalamualaikum Anjang, saya Robun Balik lagi di channel aku, Anya Pratnya Kali ini aku akan bahas tentang bahasa Korea Pastinya bahasa Korea udah gak asing lagi ya Buat kita semua, terutama buat teman-teman Pecinta K-drama dan K-pop Nah, apa sih yang harus kita pelajari pertama Kalau kita mau belajar bahasa Korea? Pertama, tentunya kita harus bisa baca Hangul Karena penulisan dalam bahasa Korea ini Menggunakan Hangul Jadi, alangkah mudahnya kalau kita sudah menguasai Hangul Hangul punya 40 huruf 19 huruf konsonan Dan 21 huruf vokal 19 huruf konsonan ini juga terbagi menjadi 2 Yaitu konsonan dasar ada 14 huruf Dan konsonan ganda ada 5 huruf Nah, sekarang aku akan bahas tentang huruf vokal Hangul dulu Ini udah aku bagi jadi 4 bagian Yang pertama, tarik garis lurus Ke bawah Kemudian ke samping Nah, ini adalah huruf vokal A Nah, di kolom sebelahnya Aku mau tarik garis lurus lagi ke bawah Tapi kali ini 2 garis yang samping Nah, ini adalah huruf vokal I Jadi, biar gampang mengingatnya Kalau misalnya garisnya ada 2 Ini ada huruf Y Sekarang aku mau bikin O Nah, O ini kebalikan dari A Jadi, garis ke samping dulu baru ke bawah Ini disebutnya huruf vokal O Sekarang aku mau bikin Y Sekarang aku mau bikin Y Y ini kayak O Tapi garisnya ada 2 Huruf vokal Y Selanjutnya aku mau bikin O Nah, O ini pertamanya kita ke bawah garisnya Habis itu ke samping Nah, ini disebut O Kalau misalnya garisnya ada 2 Jadi, U Bedanya apa ini sama ini? Bedanya kalau yang ini pengucapannya lebih kebuka mulutnya O Tapi kalau yang ini pengucapannya lebih bulat O O O Y Y Selanjutnya aku mau bikin U U ini kebalikan dari O Jadi, kita tarik garis lurus ke samping Tapi habis itu garisnya ke bawah Kalau U itu garisnya ke atas Kalau yang U Garisnya ke bawah Nah, kalau garisnya ada 2 Jadi, huruf vokal U Berikutnya aku mau bikin E dan I E ini tinggal ke samping aja Ini huruf vokal E Dan kalau I tinggal tarik garis lurus ke bawah Ini huruf vokal I Sekarang di kolom yang ketiga Aku mau bikin E Nah, E ini adalah gabungan dari A Jadi, kita bikin huruf vokal A dulu Terus ditambahin garis lurus ke bawah Nah, kayak menyerupai huruf H dalam bahasa Indonesia Ini adalah huruf vokal E Di kolom yang terakhir, aku bikin Y Jadi, sama kayak E tadi Hanya saja garisnya ada 2 Seperti yang aku sudah bilang sebelumnya Kalau misalnya garisnya ada 2 Berarti ada bunyi Y Sekarang aku mau bikin huruf E Nah, huruf E ini Kita pertamanya bikin huruf O dulu Selanjutnya, tarik garis lurus ke bawah lagi Nah, ini adalah huruf vokal E Sekarang untuk Y Ini mudah banget Jadi, tinggal bikin E aja Tapi, garisnya ada 2 Nah, ini adalah huruf vokal Y Nah, huruf vokal berikutnya Ini adalah W Jadi, biar gampang ingatnya Ini tuh adalah gabungan dari U dan I Bunyinya W Selanjutnya ada huruf vokal WI WI ini sebenarnya adalah gabungan dari huruf vokal U dan I Nah, matanya terbentuklah huruf vokal WI Next, huruf vokal WA Huruf vokal WA ini adalah gabungan dari huruf vokal O dan A Nah, terbentuklah huruf vokal WA Huruf vokal berikutnya WO WO itu adalah gabungan dari huruf vokal U dan O U O WO U, O U, WO WO Terbentuklah huruf vokal WO Selanjutnya ada huruf vokal W WI ini adalah gabungan dari huruf vokal O dan E Jadi, pertamanya kita bikin huruf O dulu Kemudian E Terbentuklah huruf vokal W WI ini sama ini bunyinya sama W Next, ada huruf vokal W WI ini adalah gabungan dari huruf vokal U dan E Jadi, pertama kita bikin U dulu Kemudian bikin huruf E Dan ini bunyinya lebih E W Kalau ini kan W Kalau yang ini W U, E U, W W Terbentuklah huruf vokal W Untuk huruf vokal yang terakhir ada EI EI itu gabungan dari huruf E dan I Jadi, seperti ini E, I EI Nah, sebenarnya huruf-huruf vokal ini Itu belum bisa dibaca Karena sama halnya dalam bahasa Indonesia Misalnya, contoh nasi Nasika terdiri dari huruf N, A, S, I Konsonan vokal, konsonan vokal Jadi, dalam huruf hanggel juga begitu Huruf-huruf vokal ini harus ditempelin sama huruf konsonan Jadi, ada huruf namanya IANG Nah, dia ini Kalau dalam konsonan dia berfungsi sebagai E Tapi kalau di vokal, dia berfungsi untuk menghidupkan huruf-huruf vokal Contohnya misalnya ini tadi Nah, ini kan huruf vokal A Tapi ini belum bisa dibaca Jadi, kita harus menanggalkan IANG Alias buletan hidupannya Nah, ini baru bisa dibaca A Sekarang, contoh lagi U Aku mau bikin huruf U Jadi, pertamanya Bikin buletan dulu di atas Baru kita bikin U Nah, ini baru bisa dibaca U Ingat ya Jadi, buletan alias I yang ini Harus dibuat terlebih dahulu sebelum huruf vokalnya Nah, sekarang mau bikin huruf Y gimana? Gampang Jadi, tinggal kita tambahin buletan Terus, kita tambahin huruf Y Nah, tentunya buletan dibikin dulu Terus, kita bikin huruf vokal Y Nah, ini baru bisa dibaca Y Nah, contoh terakhir Sebelum kita menunjukkan huruf konsonan Jadi, aku mau menghidupkan huruf W Pertama, tentunya kita bikin I yang dulu Kemudian, kita bentuk huruf vokal W Nah, ini baru bisa dibaca W Nah, ini dia 21 huruf vokal Dan berikutnya aku akan bahas tentang huruf konsonan Nah, sekian video kali ini Semoga bermanfaat untuk pembahasan huruf konsonan Akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like kalau kalian suka videonya Dan aku mengingatkan untuk subscribe Because it only takes one second and it's free Dan aku juga mengingatkan untuk mengaktifasi notification bell Supaya kalian gak ketinggalan aku update video terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Kamsahamnida